Pemusnahan barang bukti tindak pidana umum dari 43 perkara yang dilakukan kejari Oku Selatan, Sumatera Selatan. Barang bukti yang dimusnahkan telah memiliki kekuatan hukum, dimusnahkan dengan dibakar, serta dihancurkan dengan palu dan gerinda. Masing-masing barang bukti terdiri dari 21 perkara narkotika, orhada 18, dan 3 perkara TPUL dari 4 bulan terakhir. Tindak pidana umum yang didominasi oleh perkara narkotika, sama seperti pemusnahan di pertengahan tahun kemarin, hampir 4-3 bulan ini perkara narkotika tetap didominasi di Oku Selatan ini. Sementara penyalahgunaan narkotika masih mendominasi perkara yang ditangani kejari Oku Selatan. Terima kasih telah menonton!